Saya yang lebih tau Mas Ferry, saya istrinya Eh sadar mbak, mandi, mandi, mandi dulu biar segar otaknya, biar seger Kamu itu mempermalukan seorang manajer ya Loh, kalau kalian keterlaluan seperti ini, mending kalian keluar dari rumah saya Bunda cuma mau ayah tetap sederhana Tetap jadi diri ayah sendiri Eh, Mas Ferry, Mas Ferry Lihat bunda ya Hey Dinda, apa kabarmu? Kini, setelah sekian lama, waktu pisahkan kita Hey Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku Pastikan semua tetap terjaga Oh, ayah juga berangkat Tuh, ayah Ayah berangkat? Iya Ini kok belum dipakai sih ya, kancingnya Buru-buru, bunda dari mana aja? Bunda dari pasar, ayah Bunda itu cari makanan, tadi buat sarapan Tapi sayang, kesiangan bunda Tutup semua warungnya deh Makin bunda ya Oh iya bunda Ayah kan sudah diangkat jadi manajer Iya Sini-sini, sebentar Ayah apa yang ngobrol? Ngobrol apa, ayah? Ayah kan sudah bilang Ayah ini kan baru diangkat jadi seorang manajer Dan ayah juga baru mendapatkan fasilitas dari kantor Seperti rumah, mobil yang ayah bawa ini Gimana kalau kita pindah aja? Terus rumah ini gimana ya? Ya, kita kontrakan aja atau kita jual Ayah Rumah ini tuh udah terlalu banyak kenangan Masa kita tinggalin sih ya? Ya Masa kita mau bertahan di suatu titik yang sama? Kita harus berkembang Iya ya bunda paham Tapi bunda masih nyaman disini Ini tempat ternyaman bunda ya Iya ya bunda-bunda Gak usah dipikirin sekarang juga Pikirin nanti aja ya Ayah tunggu jawab aja Sekarang ayah mau pergi dulu ya Ayo berangkat kantor Sudah Tidak bisa yang sumpah berhenti Putri Pinat Eh kamu dari mana? Ini baru saja ngantar suami aku mau berangkat kerja Oh Eh ngomong-ngomong suami kamu itu sekarang jabatannya apa sih? Oh alhamdulillah suami aku baru udah gak jadi manajer Vin Wah udah jadi manajer ya suami kamu? Iya Kamu gak punya rumah lain selain rumah ini kan suami kamu udah jadi manajer Otomatis kalo orang itu udah jadi manajer Pasti itu ada fasilitas dari kantor Apalagi rumah-rumah kayak di perumahan gitu Iya tadi suami aku juga udah bilang Tapi aku masih sayang sama rumah ini Rumah ini udah nemenin aku sama suami aku dari nol Vin Sayang kan kalo ditinggal Rencana kamu kapan mau pindah dari rumah ini Put? Kayaknya aku gak ada niatan buat pindah dari sini deh Vin Oh jadi rumah ini mau direnovasi ya sama kamu? Iya bisa jadi seperti itu sih Vin Kalo aku ninggalin rumah ini aku gak sanggup deh Kenapa sih Put? Padahal ya kalo tinggal di rumah yang mewah-mewah gitu Bakal nyenyak loh tidurnya Vin Aku gak mau hidup terlalu mewah Sehingga aku nantinya jadi lupa diri sama suami aku Aku lebih baik hidup sederhana seperti ini Tapi aku bahagia sama suami aku Maksudnya lupa diri sama suami aku tuh gimana sih? Aku kok gak ngerti ya? Maksudnya aku gak mau hidup terlalu mewah Vin Yang nantinya akan membuat aku dan suami aku itu jadi lupa diri Aku gak mau Karena kebanyakan orang yang udah sukses itu Akan lupa Lupa siapa dirinya dulu Aku gak mau suami aku tuh kayak gitu Vin Biarin aku hidup sederhana seperti ini Tapi aku sama suami aku itu bahagia Eh Put Tapi kamu gak gengsi ya? Istri seorang manajer Tinggal di rumah kayak gini Aduh Putri Sekarang itu bukan zamannya lupa diri Apalagi kalo kita udah sukses Ya pasti Seseorang itu bakalan merubah dirinya sendiri Kalo udah punya banyak uang Iya bener Bener apa yang kamu bilang Vin Tapi aku gak Aku lebih nyaman seperti ini Put Kalo aku boleh kasih saran ya sama kamu Mending kamu itu tinggal di rumah mewah aja Kamu itu juga nih Ubah nih penampilan kamu Kamu itu berpenampilan yang modis Apalagi kalo udah jadi istrinya seorang manajer Kamu itu harus rawat Wajah kamu, tubuh kamu, rambut kamu Semuanya itu harus dirawat Put Aku cuma kasih saran aja sama kamu Ya kalo kamu itu gak mau ngikutin saran aku ya gak apa-apa Nanti suami kamu itu bakalan Kecantor sama cewek yang lebih cantik dari kamu Apalagi juga di kontor itu mbak Ceweknya cantik-cantik loh Banyak yang cantik Vin Aku percaya kok sama suami aku Gak mungkin suami aku seperti itu Huh Percuma deh ngomong sama kamu Aku kasih saran ini salah Dikasih saran itu gak mau Yaudah deh Aku ada urusan yang lebih penting Aku mau ketemu sama pacar aku Yaudah Getty ya Vin Eh Kapan-kapan kamu ikut aku ya Ke salon Biar kamu itu Biar lebih jadi cewek modis Udah ada Putri Udah Vin Hati-hati Iya Udah ada aja sih Vin Sayang Aja sih mulai tadi aku tungguin lama banget Mau nungguin mau kemana Pergi uang dong Udah tiga hari nih belum makan Emangnya kamu tuh belum makan ya Udah tiga hari belum makan Aku lagi gak punya uang sayang Kan kamu tau sendiri Aku tuh juga belum bekerja Aku kesana kemari ya gak ada kerjaan Gak mungkin dapet uang Coba liat aku Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada uang Aku sama pacar sendiri pelit Eh apaan sih pelit-pelit Seharusnya Aku tuh sebagai wanita Itu dimodalin sama kamu Kamu itu harus kasih uang sama aku Kasih aku uang belanja Uang beli-beli Uang beli makanan Beli baju Kamu jangan ngerendahin aku ya Kamu tuh udah cantik Masa kamu udah ada kerjaan sih Masa kamu udah ada uang sih Ya Terusin bahagi dong Apa hubungannya sama aku cantik Tapi aku emang gak ada uang beneran Tapi kan kamu udah kerja ya Kan aku masih belum kerja Kerja apa sih Gak tau pokoknya Intinya kamu kerja Sayang-sayang Kamu kan tau ya sama Ferry tuh Ferry Suaminya Putri Manager baru itu Ya tau lah Wilayah sini aku yang megang Padahal aku ini baru tadi Lo denger info dari Putri Eh aku punya rencana Sini-sini Gimana kalau aku bakal rayu Ferry Karena kamu tau sendiri kan Putri itu sebagai istrinya manager Dia tuh gak berpenampilan modis Apalagi tadi Putri sempet cerita sama aku Kalau suaminya itu Nyuruh Putri buat ngurubah penampilan Apalagi Parahnya Putri itu Gak mau diajak tinggal di rumah mewah Gimana agak Kecewa suaminya itu Oh iya Kamu poratin aja si Ferry Manfaatin aja kecantikan kamu Untuk si Ferry Gimana Nanti Jualnya kita bagi dua dong Eh Maksudnya kamu itu mau jual aku ya Eh enggak gak mau Kamu bantah aku Enggak gak udah gak jadi Ya udah deh nanti aku bakalan coba rayu Ferry ya Siapa tau Ferry tuh juga mau sama aku Tapi ingat Kamu jangan sampai kecantol ya Kamu masih sayang kan sama aku Iya 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 Udah tenang aja Senang kamu pulang pulang Kawas aja kalau gak mau sampai kecantol sama si Ferry Iya iya udah pulang pulang Bagi duit dulu dong Enggak ada uang pulang Eh Punya patir gak tuh diuntung Udah sana cari uang Eh Yang seharusnya cari uang itu kamu bukan aku Tapi nanti boleh juga kalau aku kecantol sama Ferry Secara kan Ferry itu ganteng gagah kulitnya putih Apalagi udah jadi manajer Waktunya kerjain si Ferry Tadi penasaran sama rumah si Ferry sekarang Kok berarti disini Iya Ini beneran Seorang manajer rumahnya seperti ini Hei ayo sini Bentar 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 Bukannya rumah kamu yang di perumahan itu sana Perumahan yang mana Yang dari kantor Kan pasti kalau manajer tuh Baru diangkat Ya Kan pasti itu dapet fasilitas dari kantor Enggak Ini rumahku Aku gak ngambil fasilitas dari kantor Biar apa kamu gak ngambil fasilitas dari kantor Ya gak apa-apa Bentar Ferry disini aja dulu Oh emangnya ada apa sih Ada yang salah dengan rumahku Gini Rumah kamu Ferry Manager Emang kenapa sih Kalian kok aneh Dimana-mana Kalau kamu kerja Apalagi seorang manajer yang dicari itu uang Rumah Sama istri yang cantik Ferry Beda Aku bukan orang-orang yang tipikal seperti itu Ferry aku bilangin ya Padahal kan sudah ada fasilitas dari kantor Kenapa gak mau gak pakai Udah 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 Ayo kita lebih baik masuk aja ya Apa jangan-jangan Sebelum kamu jadi manajer ini di kantormu ini Kamu banyak utang ya Ngaco kamu Mungkin gara-gara gak minum nih Ayo masuk-masuk minum dulu Tapi maaf Apa? Badan aku Hidung aku Nafas aku Kegantenganku ini Alergi Sama rumah Kumuh kayak gini Kamu lama-lama tambah ngaco deh Masa kita Ya ampun Rumahku Seperti ini Ferry Kalian itu Gak menganggap aku sebagai teman baik kalian ya Kalian ngomong seperti itu Kalian itu menyakiti hati aku Ya gak gitu Kita sih nganggepnya nganggep Makanya kita ada Kalau kalian memang teman baik aku Yaudah masuk Apapun milik aku Itu milik kalian juga Yaudah Aku masuk Barang antik Kita ini begini Ferry Kita ini peduli sama kamu Ferry Ngapain ketok-ketok Ini rumahku Lagian gak dibuka sama kamu Buru Yaudah yuk masuk Assalamualaikum Masuk Ngapain disitu Belajar lagi bosan Apalagi Eh Bosurga Yaudah Aku taruh tas dulu ya Kalian duduk aja ya Iya Aku panggilin istriku Kok gak ada makanan sih di lokamu Ya ntar lagi Disediakan istri aku Kik Yaudah ya tunggu Model bolong-bolong Kik Manajer Buah Astago Aduh Kamu disini gak ada Gak dengar bau-bau apa ya Ya itu Jangan-jangan istrinya Ferry ini Jorok Eh lebih cantik tau dia Oh bodo aman Kalau jorok man Aku mah gak mau Si Ferry ada-ada aja Astagfirullahaladzim Kiki Liatin Kok betah Ferry disini Astaga Bentar lagi aku Yaudah sini bunda Sini aku kenalin bunda Sama temen-temen aku ini Ayah Ki Vi Malin Ini adalah istri aku yang paling cantik Oh yang kamu bilang ke aku putri itu Ini namanya Iya cantik kan Putri Ya cantik Putri mas Yaudah bunda Bikinin mereka itu minuman Dan bawain makanan cemiran gitu Udah Ayah Bunda tadi ke pasar kan udah tutup semua warungnya Eh sebentar Bunda Kamu bikin ayah malu Kok bisa gak ada bahan-bahan Bunda Kini kan udah bilang ayah Bunda tadi ke pasar aku udah tutup Yaudah Temenin temen ayah dulu ya Biar ayah yang beli semua bahan-bahan Udah hati-hati ayah Ya Udah Eh kamu mau keluar sebentar ya Oh yaudah Silahkan duduk mas Ya udah ganti suruh nih Kamu duduk-duduk ini Tau nih Eh Kamu udah gak mandi berapa lama? Tadi pagi saya baru mandi kok mas Oh gitu ya Sabun papaya Aku kasih tau sama kamu Eh Ibu putri Istri Istri seorang manajer besar di kantor Suami kamu ini Seorang manajer Ya Kamu jangan malu-maluin Nah Suami kamu ini dapet fasilitas dari kantor Rumah bagus Kenapa? Kamu gak nyuruh ferry Pindah ke rumah itu aja Nah Betul itu Eh Eh Mas Benernya ini bukan kemauan suami saya Tapi kemauan saya sendiri untuk tetap disini Hah? Oh Jadi kamu yang menghalangi ferry untuk pindah dari sini Niat kamu itu mau menjatuhkan ferry Hah? Eh Kamu ini seorang istri Apa-apa harus nurut sama suami kalau mau masuk surga Mau Surat kamu gak diterima Kalau mau membakang sama suami Kalau si ferry nyuruh pindah Pindah Mas ferry gak nyuruh saya pindah Mas ferry hanya menawarkan Dan saya berhak untuk menerima pilihan Sama aja itu malu Eh Kamu gak tau diri lah maya maya Seorang manajer seperti ferry Kamu kasih tempat yang seperti ini Apa kata temen-temen kantor nanti Kalau temen-temen kantor ada work in home Kerja di rumah Pas rumahnya dikerjain disini Gimana dong? Lalu Jatuh harga diri ferry itu ketika temen-temen kantor datang kesini Kita juga kan Mas Sebagai teman Kita merasa dijatuhkan sama perempuan satu ini Kamu itu gak Patas jadi istrinya seorang Ferry Manager PT. Cahaya Berkah Eh mas Kalian berdua ini berhak apa sih? Kalian ini gak ada hak apa-apa Saya yang istrinya mas ferry Dan mas ferry aja gak Gak masalah Gak mempermasalahkan kalau saya ingin tetap disini Eh 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 Si ferry itu Lebih kenal Aku sama mas Ovi Kita temen kecil Kamu cuma istrinya Mas Saya yang lebih tau mas ferry Saya istrinya Eh sadar mbak Mandi 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 dulu Biar segar otaknya Biar segar Kamu itu mempermalukan seorang manager ya Loh Saya gak mempermalukan seorang manager Sebelum mas ferry menjadi manager pun Kita sudah tinggal disini Iya beda Bedain dong Rodanya itu kan berputar Masa kamu mau dibawa terus Di atas dong Sekali-sekali gitu kek Kenapa ini orang satu Kesam Bekang Eh mas Yang menjalani itu saya sama suami saya Kenapa kalian berdua yang sewot Oh Jadi ini Menolak kaya jadi gini Biar apa kamu Biar dipandang Wah dia kaya tapi sederhana gitu Saya gak menolak kaya mas Saya gak pernah menolak Ini pun rezeki suami saya Memang seperti ini Tapi Kalau untuk meninggalkan rumah ini Saya gak mau Oh Istri yang Eh mas Kalian berdua ini siapa sih Saya ini temennya ferry Jangan berani-beraninya Kalian ikut campur urusan rumah tangga saya Ya terserah saya lah Eh harga diri ferry itu Disini dipermalukan Sama kamu ya Gara-gara Idiotnya Kamu itu Ferry jadi Malu Mas Apa Saya ini istrinya Kalian itu cuma temennya Eh Kalian gak ada hak ya Buat ngatur-ngatur saya Sama mas ferry Iya ada hak dong Kita tuh sahabatnya Dari jaman Batu masih lembek Sekarang sudah keras Batu itu Saya tuh sama ferry Sudah gini Kamu baru Sama ferry aja Udah berlaku Istri lapong Yang bawa gini Mandi dulu sana Kalian si ferry mana sih Iya nih Kasian si ferry Kamu tuh seharusnya Jadi istri yang soleh Bukannya ferry Yang gula Kalian jangan kurang ajar Sama saya ya Kalian ini Bertabung ke sini Saya kan sudah Assalamualaikum tadi Yang sopan dong Kalian tau tetak kerama gak sih Iya Gak usah berhasil tetak kerama Kalau kamu yang hidup Masih di bawah Udah duduk Gak usah berlagu Gak usah berani-berani Sama kita Nanti saya suruh ferry Cerahin kamu Baru tau rasa Silahkan Silahkan Kalau Maluk-maluk Ini jadi istri Halah Kikikik Nih lihat Istri yang jorok Istri yang jorok Istri yang jorok Eh apaan niki Rumah sama sampai begini Nih lihat nih Niki 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 Bolong-bolong lagi Jangan terima kasih itu mbak Kalau kalian keterlaluan seperti ini Mending kalian keluar dari rumah saya Siapa juga yang bentar Tinggal di sini Baung Malu-malu ini Istri begini Mana lagi tuh si ferry Blenggula lama banget Oh tuh Lihat Betar juga mereka tinggal di rumah Kayak gini Ferry itu heranya Kenapa dia Pergi dari rumah saya Iya Mau pergi Masih Kampungan Mako Mau aja Gaya Oh iya Lupa Masuk itu Banyak gaya Iya Kampungan Eh Anu Kalian udah mau kemana Gini Ferry Istri kamu tuh gimana sih Aku kan niatnya bertamu Bahas bisnis sama kamu Kok malah diusir sama istri kamu Ah Gak mungkin istri aku ngusir kalian Emang ada masalah apa Gini Ferry Tadi tuh aku menyarankan Bahwa kamu Dan dia itu Supaya lebih hidup Lebih enak gitu Jadi Tidak kumuh seperti itu Ferry Kasian kamu Kamu kan Seorang manajer Bener-bener Maksud kalian itu Ngomong apa Kok bermelit-melit sih Ya gini Tadi Istri kamu itu bilang Kalau kamu menawarkan Mau pindah ke rumah Yang dari kantor Dan Kamu tau apa jawaban dia Hmm Aku gak mau tinggal disana Aku mau tinggal disini Dia bilang gitu Langsung kita diusir Padahal kan kita menyarankan Secara baik-baik ya mas Iya bener banget Fer Ya aku sudah bilang Sama istriku Aku sudah bahas Tentang masalah itu Eh yaudah Kamu betah di tempat yang seperti itu Kamu gak malu pak Kalau temen-temen kantor datang ke rumah Kamu yang seperti itu Ya aku malu Fik Gitu lah maksudnya Kita ini temen kamu Temen baik kamu Kamu sudah Kita anggap sebagai adik kita Fer Sebagai saudara kita Nah itu dia Kamu nih seorang manajer ya Seorang suami Harusnya kamu lebih tegas Kepada istri kamu Bener Kamu itu yang lengkik sama kamu Dia bisa masuk neraka Fer Istri itu duraka Kalau kayak gitu Fer Masa nyusahin kamu Di tempat yang seperti itu Fer Kamu Aku yakin kamu gak akan Betah hidup disana Fer Kalau aku jadi kamu Aku ceraikan dia Fer Kalau aku jadi kamu ya Fer Bakalan aku kasih pelajaran Istri yang begitu Fer Bener banget itu Fer Kamu dulu diterkenal sebagai Singa muda disini Setelah kamu menikah Kok jadi kucing kayak gini Fer Kamu gak Gak sadar apa Kalau kamu itu semacam Dibodoh-bodohin sama dia Fer Mas Bi Ya Mas Bi ya Bener kan Pasaran kita kan tadi kan Iya bener Fer Udah Fer Udah tinggal di ajar Gak baik sama kamu Fer Masa kamu juga Disuruh beli gula Bukanya istri Yang tugas istri dapur itu ya Iya bener banget Fer Kamu sudah makan belum Jelas belum Ini aja Baru beli Aduh Fer Kamu tuh ya Derajatnya Kok diinja-inja Sama perempuan Sama seorang istri Bukanya Seorang suami Harus Menaka Mendidik Seorang Istri Begitu Fer Ya udah Maafin aku ya Kalau istri aku Udah ngusir kalian ya Ya gak apa-apa Fer Sampai besok ya Ketemu di kantor Oke Fer Yang tegus Fer Jangan tabah mulu Jangan lembek Oke Ya Sip Ada benernya juga sih Kata mereka Masa Masa iya seorang Manager rumahnya Tetap seperti ini Apakah Tau orang kantor Nanti kalau mereka Tau Bahwa aku Seorang manager Rumahku Masih-masih Gini-gini aja Aku harus Bilangin sama Bunda Aku harus Bisa Yang ayakinin Bunda Harus pindah Kalau bunda Gak mau pindah Pasti bikin aku tambah malu Di depan teman-teman yang lain Bunda 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 Iya ya Sini Kenapa Apa yang bunda Perbuat sama teman-teman aku Kenapa teman-teman aku Diusir bunda Lah Gimana bunda Gak mau ngusir Dia ngejek bunda ya Ngejek apa Dia tadi marah-marah Sama bunda Mereka kata-ngatain Bunda yang gak sepantasnya Ngatain apa mereka Ya mereka bilang Bunda itu Hanya mempermalukan ayah Gara-gara ayah Tetap tinggal disini Bener Kata mereka itu Bunda itu Hanya mempermalukan ayah Aja di teman-teman kantor Lah Ayah ini Seorang manager bunda Bunda tetap aja Aja keke mau tinggal disini Wah ayah kok jadi marah sama bunda sih Bunda 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 gak bisa ngertiin kondisi ayah ya Gimana kalau teman-teman semua Teman-teman kantor Tahu Kalau rumah seorang manager seperti ini Mau ditaruh mana muka ayah ini Ayah Ayah kenapa sih Ayah dulu gak kayak gini Kenapa sih ayah Coba gara-gara Ini rumah kita ya Kenapa harus malus sih Kan kita sudah dikasih fasilitas rumah yang bagus Dari kantor Atau enggak Kalau gak mau fasilitas dari kantor Kita beli rumah Ayah mampu beli rumah Ayah Bunda tahu ayah mampu beli rumah Tapi bunda gak mau ninggalin rumah ini ya Apa yang mau dipertahankan bunda Ayah Ayah jangan lupa dong Sebelum ayah sukses seperti ini Kita pernah susah seneng disini ayah Beda beda sekarang ayah itu siapa Dulu ayah itu siapa Sekarang ayah ini seorang manager Ayah inget ya Ayah dulu gak bakalan seperti ini Kalau Ayah Udah Aku capek berdebat sama bunda Ayah Aku ingin Bunda nanti Harus berpikir Kalau kita harus pindah Jangan tetap disini Ayah bunda gak mau Ayah Di matamu Ayah kok jadi marah-marah Sesama aku Cuma karena aku gak mau pindah Di rumah ini Ini yang aku takutkan selama ini Ayah lupa dirah Jadi sombong Kau hanya inginkanku Saat kau perlu Tak pernah berubah Kadang ingin Ku tinggalkan semua Berdih hati Menahan luka Di atas beri ini Aku sendiri Selalu sendiri Serpian hati Ini Ku perlu Ah Kenapa sih bunda itu gak ngertiin aku Padahal aku ingin Sama-sama Kayak Teman-teman kantor Punya kehidupan yang layak Aku sudah berusaha Keras Sampai titik ini Sampai aku dianggap Jadi seorang manajer Apa yang dipikirkan bunda sih Bunda bunda Bikin malu Maluin aku aja Di depan teman-teman Mas Ferry Bangun mas Kenapa sih mas Gak apa-apa Oh aku tahu Aku tahu Pasti gara-gara istri mas Ferry ya Udah deh mas Cerita aja sama aku Lagian putri Tadi juga bilang kok Kalau putri itu Disuruh berubah Sama mas Ferry Disuruh berpenampilan modis Tapi putrinya gak mau Oh iya mas Ferry Kalau aku boleh kasih saran ya Sama mas Ferry Mas Ferry itu Udah jadi manajer mas Jadinya mas Ferry itu Harus nentuin Pilihan sama istrinya Mas Ferry itu Jangan lemah Kalau jadi laki-laki Apalagi derajat mas Ferry itu Sekarang udah jadi manajer Cewek mana sih Mas yang gak mau Sama seorang manajer Entahlah Finn Aku bingung Istri aku itu berpikir kemana Sekarang Aku merasa Aku dan istri aku itu Beda jalur Beda pemikiran Sama kayak yang dulu Nah justru itu mas Ferry Si putri itu yang gak bisa Mengimbangi mas Ferry Sekarang hidupnya mas Ferry itu Udah berubah Tapi si putri itu Tetep aja Tetep aja yang kehidupannya Mau sederhana Gak mau Seperti orang kaya Kaya sih boleh mas Tapi kita kalau udah kaya Jangan sombong Bukan malah terus-terusan Berpenampilan sederhana Ya itu Aku berpikiran kesitu Tapi istri aku itu Gak ngerti sama sekali Apa yang aku inginkan Mas Ferry Udah Mas Ferry Jangan sedih Mas Ferry itu masih ada aku Mas Ferry Aku sebenernya udah lama Memendam rasa sama Mas Ferry Ya tapi Mas Ferry keduluan nikah Sama putri Makasih ya Udah ngertiin aku Semisal istri aku Berpengambilan seperti kamu Aku gak malu Sama-sama temen-temen aku Aku aja ngajak dia pindah Padahal aku sudah Dapet Fasilitas dari kantor Rumah Mobil Properti Semuanya udah dilengkapin Karena aku sudah jadi Seorang manajer Tapi Entah Istri aku itu Gak mau semuanya Karena aku cuma ingin Sama-sama Kayak temen-temen kantor yang lain Mas Ferry aku tahu Tentang isi hati Mas Ferry aku tahu Kok udah Mas Ferry gak perlu ceritain semua Oh iya Mas Ferry Emangnya nanti Mas Ferry gak malu ya Kalo bawa istri ke kantor kayak gitu Ya kalo aku sih malu Mas Tapi kan itu semua terserah Mas Ferry Kan Mas Ferry juga yang ngejalanin sama putri Tapi Tapi tenang Mas Ferry Kalo Mas Ferry Semisal butuh aku Gak apa-apa Mas Aku dibawa aja ke kantornya Sekalian kan apa sih kurangnya dari aku Aku mau kok aku siap menemani Mas Ferry itu Sekarang yang udah jadi manajer Dan bahkan Hidup sederhanapun aku siap Mas Semua terserah Mas Ferry sih Kamu yakin Dengan apa yang kamu omongin itu Yakin Mas Yakin 100% Udah Mas Ferry tenang aja Mas ada aku kok Eh aku gak mau nanti Kalo udah miskin Sama juga emang sama cowok miskin Oh iya Vin Ikut aku yuk Kenapa Mas Yaku mana Mas Yaudah Kamu ikut aja Yaudah aku siap menemani Mas Ferry Yaudah Ayo Mas Aku siap kok nemenin Mas Ferry Kemana pun Mas Ferry itu pergi Makasih ya Iya Ayah 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 ini apa-apaan sih Kenapa? Kenapa Bunda? Loh Ayah Ayah itu punya istri Lakukan dengan sama cewek lain sih Iya Aku tau Tapi wanita ini Lebih mengerti aku Daripada istri sendiri Vin Kamu ini apa-apaan sih Vin Kamu udah tau kan Mas Ferry ini suami aku Udah Kamu gak usah nyalahin dia Salahin diri kamu sendiri Enggak mengerti suaminya Ayah Ayah Seorang manajer rumahnya Seperti ini Mau ditaruh dimana Muka Ayah Putri Putri Udah deh Putri Aku kan sempit bilang Sama kamu Kamu itu lebih baik Ikutin apa kata suami kamu Kamu gak usah ambil keputusan sendiri Kevin Kevin kamu tuh gak tau apa-apa ya Kamu ini siapa sih Kok brand-brandnya kamu gandengan sama Mas Ferry Ya tanya aja sama suami kamu sendiri Ayah ini apa-apaan sih Kalau sudah istri sendiri Tidak mau mengerti kondisi suaminya Kalau ada wanita lain yang bisa mengerti kondisi aku Yaudah Ayah Sadar ya Yang temenin ayah itu bunda Bukan dia Tapi kenapa Kenapa bunda itu tidak bisa mengerti ayah Kenapa bunda itu gak mau pindah rumah Hah Cuma gara-gara bunda gak mau pindah dari rumah ini Ayah tega Tega selingkuh sama wanita ini Iya Apa sih Putri Ayah sadar Ayah itu punya bunda ya Putri Gimana sih ya Putri Kamu itu percuma nangis Suami kamu udah kecantung sama aku Kamu diem ya Kamu diem gak usah aku campur Ayah Ya liat bunda dong ya Bunda kok rupiah apa sih sama ayah Bunda bukannya gak mau tinggal di rumah mewah Bunda mau kok Tapi bunda cuma takut ayah itu lupa diri Bunda itu cuma takut ayah itu jadi sombong Bunda gak mau ya Bunda cuma mau kita tetap hidup sederhana ya Meskipun kita sederhana kita tetap bahagia Itu alasan bunda Kenapa bunda gak mau pergi dari sini Bunda minta maaf ya Kalau kesannya bunda tuh gak mau ngertiin ayah Bunda bukan gak mau ngertiin ayah Bunda cuma mau ayah tetap sederhana Tetap jadi diri ayah sendiri Mas Mari mas Mari Lihat bunda ya Maafin ayah Ayo baru sadar Ayah hampir aja Dibutakan karena status Dan uang Itu yang bunda takutin ya Maafin ayah Udah bikin bunda nangis Aku gak tau Awalnya ayah gak tau Maksud bunda itu apaan Ayah Ayah kok tetap gak ngerti sih sama bunda Iya Sekarang aku ngerti apa yang dibikirkan bunda Ayah baru sadar Tari Gak jadikan demenin aku Mending kamu pergi aja Pergi 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 Kamu mau ngusik keluarga ku lagi Aku barusan udah sempat Kasut Ngomongan kamu Kan aku bener Aku bener ngomong kayak gitu sama mas Ferry Salah Aku sekarang baru ngerti Aku sekarang baru ngerti jalan pikiran istri aku sendiri Ya usah kalau mas Ferry kayak gitu Nanti mas Ferry itu malu sendiri punya istri kayak putri ini Aku tidak akan malu punya istri seperti dia Dia udah cantik luarnya Dia juga cantik dalamnya Gak seperti kamu Mas sih Kok malah nyanyain aku sekarang Aku ini bukan mau ikut-ikutan rumah tangga kalian Tapi mas Ferry itu harusnya sadar Hei Vin Harusnya kamu yang sadar Kamu udah punya pacar kan Ngapain masih ganggu suami orang Bunda Biarin 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 dia pergi aja Pergi kamu dari sini Gak aku gak mau pergi Aku tetap bangga sama mas Ferry Katanya tadi mau temenin aku Hei cewek gak tau malu Oh Ya kasih putri Kita ini sama-sama wanita Tak harus mengambil hak milik orang lain Percayalah Vin Akan ada orang yang lebih menghargai mu Dan mencintaimu Kamu tak akan bahagia Kalau kamu itu ngambil suami orang Buat orang ketiga Yang sok cantik kayak kamu Kecantikanmu itu adalah racun Yang membuatmu bahagia bersama lelaki orang Kalau kamu memang masih punya akal sehat Coba bayangkan Kalau kamu ada di posisiku sekarang Kamu terima gak suami kamu itu direbut sama cewek lain Terima gak? Enggak put Enggak terima put Aku sebelumnya minta maaf ya put Aku terpaksa lakuin ini put Aku terpaksa Aku itu disuruh pacar aku Vin Kok mau-maunya sih kamu disuruh pacar kamu Ya aku gak tau put Aku ini terlalu bodoh Atau aku itu terlalu sayang Aku gak tau Tapi liat-liat dong Aku ini Liat-liat Dia suami aku Aku ini mau jelasin put Aku itu disuruh pacar aku Buat godain Ferry Vin Lebih baik sekarang kamu pergi Aku tidak akan bahagia juga Kalau aku menelantarkan istri aku sendiri Aku baru sadar Sekarang kamu pergi aja dari sini Put Put aku Put aku Udah Pergi 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 Mas Ferry aku juga minta maaf ya sama Mas Ferry Udah Vin pergi dari sini Permisi ya put Mas Bunda 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 Maafin ayah 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 baru sadar Kalau ayah itu udah dibutakan Akan kekuasaan ayah Jadi sekarang Ayah mau ikutin kata-kata bunda Makasih ayah Makasih udah mau ngertiin bunda Tolong main kali ya Jangan capek-capek Untuk ingetin ayah Iya ya Selalu ingetin ayah Jika ayah salah Pastikan semua Tetap terjaga Indah kisah yang sempat terhenti Hei Denda Kehadiranku Kini Ku bawakan Sekenggam Cinta Lebih nyata Lepih nyata Kini